Dari data Real Estate Indonesia atau Re-Provinsi Jambi, Ketua Re-Jambi Raymond Fausan mengatakan, jumlah kebutuhan rumah baru mencapai 12.500 kaga setiap tahunnya. Karena setiap tahun banyak pasangan baru, Raymond menyebutkan tahun lalu ada 5.000 unit yang terbangun dan terrealisasi KPR. Dirinya yakin tahun ini jumlahnya bisa meningkat di angka 15% dari tahun lalu. Dia melihat penjualan properti tahun ini lebih baik sebab kondisi COVID-19 berangsur turun dan sudah ada vaksin. Raymond menambahkan segmen market harus cili dilihat, di mana masing-masing pengembang tentu harus teliti melihat ini, karena masyarakat sekarang dalam membeli rumah banyak pertimbangan seperti lokasinya strategis, lingkungan aman, juga pengembangnya bertanggung jawab. Terkait lokasi perumahan di Kota Jambi, beberapa wilayah masih memungkinkan dibangun perumahan. Di antaranya kawasan Kenali Asam Atas dan Bawah, Bagan Petit dan sebagian Ceramba Bolong. Sejauh ini kebutuhan lokasi di Kota Jambi untuk rumah-rumah murah masih tersedia, namun beberapa tahun ke depan lokasi ini akan bergeser ke Muaro Jambi. Sementara itu mengenai peraturan daerah tentang rumah vertikal, Raymond mengatakan pihaknya terus bersinergi dengan pemerintah dalam menyediakan perumahan bagi masyarakat. Karena dari segi harga tentu bisa sampai 250 sampai 300 juta rupiah. Masyarakat yang cukup tentu semakin lama untuk rumah-rumah murah, yang diberikan ke Muaro Jambi. Makin-makin terlopakannya kita untuk lokasi di Kota Jambi. Sekarang ini lokasi sudah ke Muaro Jambi. Untuk di Kota, yang ini pertanganannya cuma ada di lokasi kota Jambi. Masyarakat yang masih terjangkau bisa diperlambut. Murah lah. Kita mau bisa setahun ini pertangannya. Sekitar 2-3 tahun lagi masih. Untuk menjalanku rentas, maka jalan-jalan itu. Suci Mahayanti, Jambi TV Sampai jumpa di video selanjutnya.